Saya udah bilang berkali-kali, jangan masuk berdebat di masa pemilu. Masa pemilunya orang berkelahi di sini, orang lagi perang. Dan kalau kampus harus mengambil posisi untuk menjadi bagian dari pertarungan itu tidak sehat. Kalau mau, kembalilah ke kampus, kembangkan tradisi akademik kebebasan mimbar, biarkan mahasiswa bergerak, biarkan mahasiswa bebas, dan lalu kita rumus kenapa yang terbaik, proposal itu yang kita ajukan. Setiap kekalahan, karena pemilu itu hasilnya cuma dua, kalau enggak menang kalah. Dan pertarungan apapun di dunia ini, kalau enggak menang kalah. Dan biasanya yang menang senang, yang kalah protes. Kalau itu adalah ekstensi dari menang kalah dan kekecewaan dari yang kalah. Sayang bang, kita mau betul-betul ada momen bagi bangsa ini untuk meletakkan ini secara sangat tenang dan melakukan pembacaan secara serius apa yang harus diperbaiki dari pemilu kita ini. Betul enggak kita mau memperbaiki? Misalnya memutuskan pemilu itu tentang kandidat atau partai politik. Kita mesti selesaikan dong soal ini. Karena kalau sistemnya kita campur-campur bang, itu yang membuat anomali. Partai politik sembilan tahun damai-damai saja, tiba-tiba setahun terakhir seolah-olah bertengkar. Ini kan karena Korea-Korea ini suruh bertengkar bang. Bukan karena aspirasi rakyat. Tidak ada aspirasi rakyat. Ini semua tentang ketua umum partai politik yang memegang mandat dan menentukan nasib seorang anggota itu mau apa. Dia mau terpilih lagi secara baik atau tidak. Dia mau tetap diberikan jabatan atau tidak. Dia mau terus di situ atau di PAW. Dia dipecat atau tidak. Ini bang mesti diperbaiki saya kira. Ya saya mohon maaf ya, saya memang tadi datangnya. Karena saya jarang juga ngomong bang, apalagi soal angket. Karena saya tahu kan ceritanya bagaimana angket itu nanti setelah pengusulan, pembacaan di Tidang Paripurna. Bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua umum partai itu sudah ada main mata. Ya udahlah, gak usah datang semua. Ya kan? Nanti votingnya kalah. Saya udah tahu lah ini bang, Korea-Korea ini kan. Tapi karena itulah menurut saya adalah penting saya ingin menyuarakan kalau betul kita mau memperbaiki sistem pemilu kita dan sistem partai politik kita mari kita duduk yang tenang, para guru besar ini duduk yang tenang. Saya udah bilang berkali-kali, jangan masuk berdebat di masa pemilu. Masa pemilunya orang berkelahi di sini, orang lagi perang. Dan kalau kampus harus mengambil posisi untuk menjadi bagian dari pertarungan itu tidak sehat. Kalau mau kembalilah ke kampus, kembangkan tradisi akademik kebebasan mimbar, biarkan mahasiswa bergerak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah Pesimis Hak Angket Tukaan Kecurangan Pemilu 2024 bisa bergulir ke DPR Republik Indonesia. Fahri mengklaim tahu ujung cerita soal hak angket tersebut berdasarkan pengalamannya di DPR RI. Bahkan, eks politikus PKS ini menuding ada Ketua Umum Partai Politik yang main mata di belakang layar sehingga hak angket menjadi persoalan yang tidak serius. Setelah pengusulan, pembacaan di Tidang Paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu Ketua Umum Partai itu sudah ada main mata, yaudahlah, gak usah datang semua, ya kan. Nanti votingnya kalah dan saya sudah tahu lah ini, Bang. Menurutnya, perbaikan sistem politik harus berakar dari kesadaran para partai politik yang kalah di Pemilu 2024. Betul gak partai-partai ini berani mengumumkan sekarang karena kami kalah, kami tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan. Misalnya kayak gitu, Bung Haris. Fahri mengatakan jika serius ingin menyehatkan sistem, maka harus ada yang berani bertindak dan bersikap tegas. Sejak awal, Fahri Hamza mengaku telah menyampaikan harus ada tiga aspek yang dipenuhi terkait hak angket, yakni ide, jaringan, institusi perubahan sebagai alternatif, dan toko perubahannya. Kan itu yang sungguh-sungguh ingin kita lihat, Bang. Kalau betul-betul kita mau menyehatkan sistemnya, harus ada keberanian untuk bertindak dan bersikap tegas. Dari awal saya katakan itu. Kalau bicara perubahan itu paling tidak tiga aspek perubahan yang harus kita penuhi. Ide perubahannya apa? Jaringan dan institusi perubahannya itu apa saja sebagai alternatif? Yang ketiga, tokoh perubahannya itu siapa? Betul nggak mereka ini yang punya mental untuk berubah menjadi pemimpin oposisi yang bertahan? Saya menghargai Pak Prabowo, karena bertahan sebagai pemimpin oposisi dalam waktu yang lama. Fahri menyindir Ketua Umum Partai Politik soal rencana hak angket, ia yakin upaya tersebut justru menjadi blunder. Nggak akan ada yang namanya hak angket itu, Bang. Karena objeknya itu semua. Dan yang paling banyak disalahkan nanti ya adalah partai politik. Sehingga, saya kira di tengah jalan, para pimpinan parpol akan sadar juga bahwa mereka bisa menjadi bagian yang tertuduh, paling keras kalau ini dijalankan. Makanya saya nggak percaya ini akan diteruskan. Fahri menyarankan kalangan sipil yang pro terhadap hak angket itu agar tak terlalu mengandalkan parpol di DPR karena bisa mendatangkan kekecewaan besar. Ini nanti kecewa kalau mengandalkan partai politik begitu ya. Karena saya yakin ini nggak akan dibuat, Bang. Sekalipun ada hak angket, Fahri menilai itu bukan untuk kepentingan rakyat atau bukan demi perbaikan pemilu ke depan. Kalau dibuat pun bukan untuk kepentingan kita masyarakat sipil untuk melihat pemilu yang lebih baik. Ini hanya untuk kepentingan sesaat kita saja. Selain itu, Fahri turut mengindir sikap anggota dewan seperti tak menegakkan statusnya sebagai wakil rakyat. Anggota dewan kita ini kan korea-korea kata Bang-Bang Bajol. Suruh marah-marah, suruh diam-diam gitu. Karena prinsip itu tadi perwakilan rakyat yang tidak tegak. Karena sistem parti ID, engagement antara partai politik atau anggota partai politik dengan konstituensinya yang tidak kuat. Fahri lantas mewanti-wanti agar tidak gunakan momentum ini hanya sebagai kelanjutan dari kekecewaan terkait hasil pemilu 2024. Kalau nggak menang kalah. Dan pertarungan apapun di dunia ini, kalau nggak menang kalah. Dan biasanya yang menang senang, yang kalah protes. mengomentari Fahri Hamzah ini agak rumit. Kenapa? Karena dengan Bang Kodari dan Fahri Hamzah ini kita harus jelas dulu. Mereka itu peramal atau desainer. Kenapa pernyataan Fahri tentang akan ada capres yang KPK terbukti? Bang Kodari lebih parah lagi. Sampai angka survei dia tahu dan hasilnya. Persis sama ya? Dan hasil kuikon segala macam. Bagaimana kita berdiskusi ketika posisi mereka belum jelas. Peramal atau desainer. Sedang mendesain sesuatu, sedang meramalkan sesuatu. Tapi begini, kita kembali ke hak angkat ya. Apa yang disampaikan Fahri tadi, bisa saja menjadi muara hak angkat. Terhadap perbaikan sistem pemilu misalnya. Nah kalau misalnya Fahri tadi menyampaikan panjang lebar segala macam, saya berpikir, kayaknya dia setuju hak angkat. Kenapa? Itu bisa menjadi output dari hak angkat itu sendiri. Salah satunya misalnya apa? Mengevaluasi sistem pemilunya. Itu loh. Artinya bahwa, kenapa sih ketika kita bicara angkat lalu kemudian orang pemaksulan? Enggak lah. Dulu ada hak angkat Bang Senturif. Berapa yang diangkatkan 6,7 triliun? Ada angkat impor gula segala macam. Ini ada angka yang lebih besar. Pelaksanaan yang lebih besar melibatkan orang lebih banyak. Terus kita khawatir, enggak. Dan hak angkat itu sudah terjadi sejak zaman Mungkarno. Terus terjadi berkali-kali. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dan jangan dikaitkan seolah-olah hak angkat ini akan menghambat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebuah keniscayaan kita sebagai sebuah berbangsa yang memang membangun komitmen kebangsaan untuk tetap menjadi bangsa yang satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!